Ada klaim yang menyebutkan bahwa sejumlah pengungsi Rohingya membakar gudang di Aceh. Sobat anti-hoaks, yuk kita cek faktanya. Sebuah akun Facebook mengunggah video berikut. Narasi dalam postingan itu menyebutkan bahwa pengungsi Rohingya membakar sebuah gudang di Aceh karena mengamuk tidak diberikan uang. Penelusuran Tempo menemukan video serupa dari Tribun News yang dipublikasikan pada 8 Mei 2020. Dalam berita itu dijelaskan bahwa sebuah bangunan milik PT Sinar Pangjaya terbakar pada Kamis 7 Mei 2020 di Jalan Mahar Marta Negara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kebakaran tersebut diduga akibat korsleting arus listrik, yang kemudian menghanguskan bedeng karyawan dan ruang arsip PT Sinar Pangjaya, 1 unit mobil, dan 3 unit sepeda motor. Peristiwa kebakaran ini diketahui tidak memakan korban jiwa maupun korban luka. Video dan informasi yang dipublikasikan Tribun News tidak menyebutkan adanya keterkaitan antara kebakaran tersebut dengan pengungsi Rohingya. Jadi, video dengan klaim tersebut adalah keliru! Saya Michelle, yuk saring sebelum sharing! Terima kasih telah menonton!